Di tengah gencarnya operasi tangkap tangan KPK, sedikit banyak justru menyimpan misteri. Dengan banyak mengungkap kasus korupsi, maka KPK membutuhkan banyak tenaga penyidik yang profesional. Selain dari internal KPK, selama ini KPK juga menggunakan tenaga penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus korupsi. Lalu seperti apa kinerja penyidik KPK yang sebenarnya? Saya akan mendiskusikannya dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane di sini. Bang, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Ada statement Bang Pandai dulu nih yang cukup mengejutkan begitu katanya. KPK terbelah antara penyidik Taliban, penyidik India, lalu mereka cakar-cakaran. Lebih lanjut lagi KPK bahkan bermain politik. Apakah IPP punya bukti sehingga bisa sampai pada kesimpulan itu? Ya, informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri. Dan mereka yang menamakan itu. Kenapa mereka sebut kelompok polisi India, kemudian ada kelompok polisi Taliban. Kita tidak tahu persis apa motivasinya. Tapi kira-kira begini, gambaran di film India itu kan ada Inspektur Pijay yang sangat patuh sama Tuan Takur ya. Nah, kemudian polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. Seperti apa memang rombongannya? Ya, mereka kan antara dua kelompok ini berseterunya sangat luar biasa ya. Sejak Januari kita pantau. Yang satu merasa kok mereka seperti disingkirkan. Nah, kemudian kelompok Nopel ini seperti mendapat keistimewaan ketika penyelidik diangkat menjadi penyidik itu tanpa tes. Padahal di KPK sendiri kan ada prosedurnya, ada ketentuan bahwa harus melalui tes. Tapi itu terjadi tanpa tes. Sehingga menimbulkan kecemburuan, menimbulkan pertanyaan dari kelompok yang disebut sebagai polisi India tadi. Oke. Tuan Takurnya siapa kalau begitu? Ya, saya itu pilih India. Tapi di KPK Tuan Takurnya siapa saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas, di tengah konflik ini komisioner KPK yang harusnya bisa netral, bisa meredakan suasana, bisa mendamaikan, itu tidak muncul. Oke, artinya IPW melihat bahwa KPK ini banyak friksi gitu. Ada Taliban, India, lalu ada kepolisian, kejaksaan. Enggak, jadi polisi, disana kan ada kepolisian, ada kejaksaan. Itu terbagi yang disebut sebagai polisi India, kemudian polisi Taliban. Dari sisi polisi saja? Tidak, tapi itu identik penyidik-penyidik lah, konflik di antara mereka. Di satu sisi komisioner itu tidak bersikap tegas untuk menyelesaikan ini. Ketika ada desakan Irjen Firly ya, sebagai deputi penindakan diperiksa secara etika, karena melanggar etika, itu diakomodir oleh komisioner. Tapi ketika ada desakan, novel harus diperiksa karena ketidaknetralan dalam politik. Dimana ketika kita menemukan ada gambar novel bersama pendukung 02, kemudian ada pernyataan beberapa partai pendukung 02 bahwa dia orang kita dan akan disiapkan sebagai jaksa agung kalau 02 menang. Itu tidak ditindaklanjuti oleh komisioner. Kalau komisioner yang independen, memang sudah dipanggil juga. Masalah pertemuan dengan karyawan, dialog, ketika ada petisi, ketika kasus Firly, itu sudah terjadi berkali-kali. Artinya kan mungkin secara internal, dialog itu sudah ada, barangkali tidak diekspos saja. Ya mungkin dialog ada, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kemudian muncul petisi dari satu pihak, surat terbuka dari satu pihak. Ini menunjukkan puncak dari periksa itu. Kemudian kalau kita lihat, sejak Januari sebenarnya periksinya makin tajam menjelang filpras itu. Ini akarnya apa sih kalau menurut, kenapa bisa sampai seperti itu begitu? Ya saya kira dampak, ya sebelumnya ada kasus novel yang tidak kunjung terungkap. Kasus penyeramannya keras. Nah mungkin itu terakumulasi, kemudian ditambah dengan menjelang filpras ya, di mana bangsa Indonesia terpecah antara 01 dan 02. Itu juga terjadi di KPK? Itu terjadi. Kenapa? Data kita ya, dari Januari sampai bulan sekarang ini, kalau kita lihat, korban dari atau sasaran OTT KPK itu kan kebanyakan tokoh-tokoh politik pendukung 01. Tapi kan KPK berdali bahwa segala sesuatunya sudah sesuai prosedur, begitu ada prosedurnya dan patuh pada hal itu. Ya, kalau prosedur itu kan mereka yang punya kuasa, mereka bisa atur-atur. Emangnya pendukung 02 tidak ada yang diduga korupsi? Gitu ya, masa hanya pendukung 01. Jadi ini ada unsur kesengajaan, ada permainan politik begitu menurut Anda? Ya, menurut saya, menurut analisa kita, bahwa menjelang filpras kemarin di mana bangsa Indonesia terpecah itu, KPK terpecah dan kebetulan yang mereka kelompok yang berkuasa dalam penyidikan di KPK, merasa punya power yang kuat, ya mereka fokus menyasar pendukung-pendukung 01. Ini kan tidak adil, bagi demokrasi tidak adil. Kalau mau disasar ya semuanya, 01, 02. Kan pertanyaannya, perilaku politik kan sama di negeri ini. Kita tahulah uang bertebaran di mana-mana. Emangnya 02 orang-orangnya, okum-okumnya tidak ada yang terlibat. Oke, seberapa jauh perpecahan ini, lalu kalau memang dikatakan bahwa ada permainan politik begitu, mempengaruhi kinerja KPK? Ya, sangat mempengaruhi. Ketika KPK tidak independen, tidak netral, ini akan berbahaya bagi masa depan demokrasi maupun masa depan pemberantasan korupsi. Oke, sekarang kelompok itu sedang berkuasa. Mereka sasar pendukung 01. Ketika nanti 01 memenangkan Pilpres, mereka berkuasa. Bukan mustahil akan ada balas dendam, mereka sasar yang 02. Sehingga KPK bukan ajang pemberantasan korupsi untuk memberantas korupsi, tapi ajang balas dendam terhadap musuh-musuh politiknya. Angkanya berapa sih bang? Abang sedemikian yakin bahwa ini menyasar pendukung 01 begitu? Secara angka lah begitu, matematika. Ini berapa banyak memang yang sudah ditangkap tangan? Kalau tadi dikatakan sejak Januari. Iya, kalau Januari kan hampir setiap bulan mereka melakukan OTT dan sebagian besar itu kan pendukung 01. Padahal sebelumnya... Ada angkanya nggak berapa banyak? Komposisinya gitu? Kalau kita ini kan 4 ya, selama 4 bulan itu kan 4 pendukung 01 yang ditangkap. Hanya 1, kalaupun dikatakan itu pendukung 02 cuma 1. Yang lainnya kan ada pejabat di luar partai politik ya. Oke. Ini datanya kuat ya? Kuat, kuat. Ada bukti. Itu bisa dilihat di KPK nanti. Padahal selama 2018 itu cukup banyak OTT yang dilakukan oleh KPK ya. Coba saya buka catatan dulu nih. Saya contekan, contekan. Jadi sepanjang 2018 itu ada 53 kasus korupsi ya yang diungkap KPK. 30 diantaranya OTT dengan tersangka 256 orang gitu ya. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa KPK itu sebenarnya punya kekuatan, punya prestasi juga untuk pemberantas korupsi. Ya, memang tengah gencar begitu. Ya, meskipun saya pribadi, OTT itu bukanlah kerja keras. Maksudnya? Bukan kerja keras. OTT itu kan laporan dari masyarakat. Kan bisa juga pengembangan dari penyidikan yang dilakukan oleh Pihak KPK sendiri. Jadi kalau pemberantasan korupsi itu kan harusnya investigasi oleh lembaga itu ya. Kayak di kepolisian, kemudian di kejaksaan kan ada divisi intelijen yang menyedidiki kasus itu. Kalau di KPK kan, kalau kita lihat dari 53, 30 OTT itu kan masyarakat sebenarnya yang berperan. Bekerja, melaporkan ke KPK. Dan KPK tinggal terima bersih. Bahkan beberapa masyarakat itu ikut menonton penyidik. Oke, jadi solusinya apa? Kalau menurut abang sebaiknya agar KPK, karena korupsi ini kan ekstraordinari kris. Kita perlu banyak unsur untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan luar biasa. Ini perlu langkah luar biasa pula. Saya kira KPK harus kembali ke kitohnya ya. Independensinya, profesionalismenya itu harus terus dikembangkan. Kuncinya ada di komisioner. Komisioner itu dipilih melalui proses-proses panjang ya. Mereka harus mampu menjaga maruah KPK. Mampu menjaga soliditas KPK. Jangan sampai KPK terpecah. Kalau mereka ikut-ikutan bermain politik, ya repot juga. Memang dalam proses rekrutmen komisioner KPK itu kan unsur politiknya sangat tinggi. Ujinya adalah uji politik, bukan uji publik. Sehingga peran partai politik ini semacam ada balas jasa. Misalnya dia didukung oleh kekuatan politik. Apakah artinya perlu pengawas yang bisa mengawasi kinerja KPK atau bagaimana? Kalau KPK sendiri kan sebenarnya berfungsi sebagai pengawas korupsi ya. Kalau jadi awasi lagi kan aneh. Tapi secara moral Komisi 3 DPR harus memaksimalkan pengawasan terhadap KPK. Sekarang ini karena memang tahun politik di mana anggota DPR terutama Komisi 3 juga sibuk untuk menyelamatkan dirinya supaya masuk ke DPR. Sehingga perhatian mereka terhadap KPK itu relatif terlupakan. Seharusnya ketika oknum-oknum KPK bermain, kelompok ini yang disasar, harusnya mereka reaktif melakukan protes ke KPK. Karena eh kenapa kalian hanya kubu 01 aja yang ditangkapin. Emang 02 nggak ada yang diduga korupsi. Oke baik. Ini tapi masih harus ada pembuktian juga Bang. Memang benar-benar benar-benar menyasar. Jadi bukti kita itu data dari Januari. Perhatikan aja. Berapa angkanya tadi tidak diungkap? Rata-rata sebulan satu. Jadi ada empat pendukung 01 ya yang ditangkap KPK. Yang ada satu ya bisa diduga sebagai pendukung 02. Jadi empat banding satu. Semoga memang kita masih bisa berharap pada KPK ke depannya ya. Karena memang sekali lagi extraordinary craft perlu extraordinary measure. Ya KPK harus kita perkuat tapi harus kita awasi secara ketat. Supaya mereka personal dan independen. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.